Baiklah pemirsa MolaTV dimanapun anda berada, kami mengajak anda untuk menyaksikan jalannya game pertama Praven Melati berhadapan dengan Adnan dengan Michelle yang akan dipandu oleh rekan saya Mbak Yuni Kartika Baik, terima kasih Stuart Henry, selamat pagi pemirsa MolaTV kita akan saksikan bersama hari ini adalah partai semifinal ganda campuran Mempertemukan Praven Melati yang berhadapan dengan Adnan Michelle Baik sekali baru saja step yang dilakukan Melati, angka pertama sudah diraih oleh Praven dan juga Melati Partai final akan dilangsungkan dan juga perebutan tempat ketiga dan keempat tentunya nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat Berbahaya kita lihat Praven mengambil alih bola tanggung dengan smash yang lebih keras tentunya ke arah back end dari Adnan Gagal kali ini Kita lihat permainan depan Michelle yang memang sangat baik Lalu melebar maksudnya defense menyilang Masuk Kali ini Meli yang tidak cermat Mengontrol bola di baseline Oh kita lihat bagaimana peran Michelle yang sangat baik bermain di depan net Cover bola Bola-bola pendek tentunya yang dilakukan oleh Praven dan juga Melati Masuk kali ini tidak cermat Adnan Keras kita lihat Bahaya Melambungkan bola yang tanggung terhadap Praven Smashnya begitu keras Menyamakan kedudukan lima sama Kali ini Meli Yang melakukan sergapan di depan net Cukup keras tentunya Gagal di kembalikan oleh Michelle Kali ini Meli yang gagal melakukan servis Sudah dua servis Gagal dilakukan oleh Praven dan Melati tentunya di awal game pertama ini Oh blessing Lurus Sangkut di net Lalu berhati-hati kita lihat Melati Lagi-lagi tidak cermat Praven Mengembalikan bola setengah smash Yang dilakukan oleh Michelle Dan berakhir dengan keluar Kembali unggul Adnan dan Michelle dengan 8-6 Oh cukup keras Aduh bola depan Kali ini dimenangkan oleh Michelle Ini dia Net yang coba dilakukan Meli Tersangkut di net Baik sekali Setengah smash ke arah tengah bidang permainan Michelle Dan Juga Adnan Saling berebut tadi untuk melakukan defense Lucky ball kali ini Jatuh di bidang permainan Adnan dan Michelle Backhand drive Yang dilakukan oleh Praven Jordan Metanggung Defense yang dilakukan Praven Disambar saja oleh Adnan 10-8 Luar biasa pemirsa Defense yang diperlihatkan oleh Adnan dan Michelle Kembali berbalik menyerang Dan akhirnya gagal Backhand Yang coba dilakukan oleh Melati Unggul sementara Adnan dan Michelle dengan 11-8 Cukup mengejutkan Mbak Yuni Ketika kita melihat bagaimana cara Adnan dan Michelle Dalam menyerang mereka Langsung mencoba untuk mengambil inisiatif Agar bisa mengendalikan permainan Dan memang tadi kita lihat Melati dan Praven Sepertinya memang membutuhkan waktu Untuk kembali beradaptasi Karena memang jumlah pertandingan mereka Jauh lebih sedikit ya Di turnamen ini Dibandingkan Adnan dan Michelle Yang memang sepertinya langsung ngegas Mbak Sejak dimulainya pertandingan Betul Dan memang Adnan dan Michelle Bermain sangat baik ya Di awal game ini Adu depan bola dengan Melati Michelle juga melakukan tugasnya dengan baik Defense-nya kurang keras apa Smash dari Praven Tapi mereka bisa melakukan dengan baik Dan kembali berbalik menyerang Ini mereka harus lebih bisa memberikan serangan Yang lebih karena akan berbahaya Kalau tidak Adnan dan Michelle lagi tampil Bagus sekali hari ini Ya dalam situasi tertinggal saat ini Praven dan Melati jelas akan melakukan sesuatu Dan ini harus diantisipasi segera tentunya Oleh Adnan dan Michelle Untuk menjaga konsistensi permainan mereka Jika ingin menjaga situasinya tetap unggul Baik pemirsa Mola TV Kembali game pertama Dilanjutkan baru saja Drive menyilang kali ini Dilakukan Adnan Dagal dari Praven untuk melakukan pengembalian bola Iya Sedikit ragu-ragu kita lihat Gagal kali ini Adnan melakukan service Bola yang cukup tanggung Namun drop shot Coba dilakukan Praven Gagal Kali ini Adnan Coba melakukan drop shot Namun memang touch pukulannya tidak tepat Sangkut di net 10-13 Dinyatakan masuk Oleh linesman Ya return service yang baik Terlihat sedikit miring Namun memang Bola Dinyatakan masuk Oh kita lihat Melly Placing yang sangat baik Bergulir di net Menyulitkan Michelle tentu saja Berbahaya tentunya Bola tanggung Dua kali smash Keras dari Praven Menambah angka 12-14 Praven melatih maju ke babak semifinal Setelah mengambil Selamat menikmati Selamat menikmati 13-15 Masih terus tertinggal Pasangan Praven dan Melati Di akhir game pertama ini Sayang sekali Bola yang tidak sulit Namun Gagal Adnan melakukan drive tadi Sambaran bola dari Meli Yang sangat baik 15-0 Cepat dia Mengantisipasi bola depan Berhasil menyamakan kedudukan Setelah tadi terus tertinggal 15-0 Oh Mati langkah kita lihat Michelle Sudah maju ke depan Namun Praven melakukan flick service Kita lihat bagaimana kekuatan Pergelangan tangan dari Praven Gagal lagi Michelle Menghilangkan bola Iya Cukup rendah pengembaliannya Sehingga Tersangkut di net Sudah berbalik unggul Dua angka Praven dan Melati 17-15 Lagi Service yang belum cermat Dari Praven Sudah terhitung Dua kali gagal Dan juga Melati Melakukan Satu kali kesalahan service Tiga kali dalam Satu game ini Ya memang keluar Pemirsa Mula TV 16-17 Sudah ditunggu sepertinya oleh Meli Service flick yang dilakukan Adnan Semes saja Ke arah bidang yang kosong Lagi-lagi tidak cermat Adnan Maksudnya Placing menyilang tadi 19-16 Cegatan bola yang baik Sudah berada di tempat yang tepat Ini dia Karena Michelle sudah mundur tadi Namun memang gagal Meli 17-19 Sayang sekali Gagal Kita lihat Cegatan bola yang dilakukan oleh Michelle Dan 20-17 Game point Bagi Praven dan Melati tentunya Di game pertama ini Ref yang cukup keras dilakukan Praven Menutup game pertama dengan 21-17 Ya mengembalikan situasi Praven dan Melati Ketika mereka sudah menemukan kontrol yang baik Ini yang terjadi Dari tertinggal kemudian bisa memenangkan pertandingan Dan juga ada faktor tadi Sudah mulai melakukan sedikit kesalahan ya Adnan ya Sehingga memang ini dimaksimalkan Oleh Melati yang juga semakin bermain baik tadi di depan Iya Memang Praven Melati melakukan Percepatannya untuk melakukan serangan Dan ini yang menyulitkan Michelle dan juga Adnan Dan kita lihat memang masih ada error ya Yang dilakukan oleh Adnan Di dalam bola-bola yang Sebenarnya masih bisa dikembalikan oleh Adnan Tetapi memang Kematangan dan pengalaman Bermain dari Praven Melati Ini yang membuat mereka bisa Akhirnya melewati Angka 15 tadi Terus tertinggal sebetulnya Sebelum akhirnya melewati Angka 15 Mereka berbalik memimpin Ya tepat juga seperti yang Anda katakan Bahwa di pertandingan ini Tidak akan sama dengan Seperti pertandingan ketika berjumpa dengan Hafiz dan Gloria Ketika Praven dan Hafiz begitu dominan Tapi di pertandingan ini Melly dan juga Michelle Juga memainkan peran yang sama besar Kita sudah sering kali melihat tadi Dalam game pertama Bagaimana bola-bola pendek di depan Memang ada dalam kendali para pemain putri Iya betul Dan memang sejauh ini Michelle cukup baik ya Melakukan perannya Sehingga di awal game hingga angka 15 Dia bisa memimpin bahkan 3 angka Menghadapi Praven Melati Ya baiklah Pemirsa Mola TV Kami akan mengajak Anda kembali Untuk mengikuti jalannya pertandingan Di game kedua ini Untuk menentukan Pasangan mana yang bisa melaju Ke babak final Ataukah mungkin Kita lihat Adnan dan Michelle Akan melakukan perlawanan Baik pemirsa Mola TV Game kedua sudah kembali Dimainkan Angka pertama sudah Diraih oleh Adnan dan Michelle Tanggung Silang dari Michelle Tadi sudah ditunggu oleh Praven Melati Gagal kali ini Adnan Defense nya kurang cermat Oh Lasing menyilang tadi maksudnya Sangkut di net Dua sama Lagi dua kesalahan beruntun Dilakukan oleh Praven Kali ini Drive lurusnya Kembali gagal Oh Plesing dari Adnan Kali ini Yang tidak cermat Ya Maksudnya Plesing ke arah tengah Ya pemirsa Mola TV Adnan dan juga Michelle Berhasil maju ke babak Semifinal Setelah mengalahkan Pasangan Rehan dan juga Lisa dengan 21-14 21-17 Ah Bola tanggung Namun Smash Ini dia Jumping smash Dari Adnan Maulana Terlalu memanjang Dan memang keluar tadi 4-3 Oh Begitu agresif Akhirnya Michelle Hasil Melakukan serangan Di depan Dan Gagal Praven Memang cukup tanggung Tadi Kembali berimbang Empat sama Keluar Keluar Return service Yang Tidak cermat Tadi dari Praven Tidak Tidak tepat Sambaran pukulan Yang dilakukan oleh Melly Kita lihat dalam tayangan ulang 6-4 6-4 Kali ini dinyatakan Masuk 5-6 Servis yang cukup tinggi Servis yang cukup tinggi memang Dimanfaatkan dengan baik oleh Praven Tentunya Tadi Luar biasa Permainan depan Michelle Yang apik Memang kerap kali Menyumbangkan angka Dan menyulitkan Melati Tentunya Oh Mudah saja Kita lihat Praven Melakukan smash Lurus Ini dia Ke arah backhand Dari Adnan Kali ini net lurus Yang coba dilakukan Praven Gagal Ya Penempatan bola yang baik Namun Belum Cermat Pengembalian bola Dari Praven Jordan 8-6 Masuk kali ini Cepat kita lihat Ini dia Praven Mencegat bola Di depan net 7-8 Oh Kali ini Senjata andalan A-O Kita dengarkan Bunyi smash Dari Praven Begitu keras Kali ini Menyamakan Kedudukan 8-8 Sama Lagi Smash Berturut Berturut Dilakukan oleh Praven Dan juga Melati Mengakibatkan Defense Dari Michelle Gagal Oh Oh Kesempatan Untuk Mendapatkan Angka Tadi Didahului Dengan Ini dia Smash Praven Yang keras Dan cukup Tanggung Sebetulnya Bola tadi, namun Melly masih belum bisa eksekusi bola tanggung dengan baik kembali pemirsa Mola TV keadaan berimbang sembilan sama masih bisa dikembalikan, kali ini gagal sudah memang over position kita lihat pertahanan yang dilakukan oleh Adnan dan juga Michelle 10-9 masih belum berhasil Melly kali ini menyebrangkan bola ini dia 10-0 10-0 10-0 10-0 11-0 11-0 skor tipis hingga interval game kedua ini tapi kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana permainan di game kedua dimainkan saya rasa kondisinya hampir serupa dengan apa yang terjadi di game pertama Adnan, Michelle menyerang dengan agresif Michelle bermain di depan Adnan juga sangat piawai dalam mengontrol bola tapi kondisi ini tidak bertahan lama sehingga tadi ketika sudah unggul dalam poin yang juga cukup memiliki jarak Praven melatih cepat sekali bisa menyusul betul dan memang ketika mereka menyerang ini sepertinya memang kesulitan tersendiri bagi Adnan dan Michelle ya tapi memang kalau melihat akurasi pukulan Melly tadi di depan net maupun Praven di bola baseline beberapa kali masih belum baik begitu dan ini yang masih juga terjadi di awal game kedua ya terutama Melly tadi banyak sekali dia melakukan kesalahan kesalahan yang sebenarnya benar-benar cukup membingungkan karena luput dalam melakukan antisipasi bahkan dua kali tadi saya catat yang seharusnya mudah bisa dia kembalikan bahkan bola tanggung tadi ya masih juga tersangkut ini memang yang menjadi kendala para pemain ya ketika dalam pertandingan mereka cukup tidak enak dalam touch pukulannya ya situasinya semakin tegang tentunya di lanjutan game kedua ini baik pemirsa Mola TV kembali kita saksikan jalannya game kedua baru saja Melly berhasil menambahkan satu angka karena memang pengembalian bola depan dan Michelle gagal oh kita lihat service kali ini yang dilakukan Melly tidak cermat oh drive menyilang yang baik dilakukan oleh Adnan kita lihat di tempat yang kosong pemirsa refleks yang baik dilakukan oleh Adnan dibalas kali ini oleh Melly serobotan bola yang baik dari sisi overhead prafen kali ini akan lakukan serve 12-13 13-0 dinyatakan masuk oleh linesman smash ke arah forehand dari Adnan kembali kedudukan berimbang 13 sama masih belum berhasil Melly melakukan tap di depan net 14-13 berpindah bola kali ini Adnan yang masih melakukan kesalahan sendiri bola yang cukup enak sebetulnya namun memang terlalu rendah pengembalian yang dilakukan Adnan dan harus tersangkut di net keluar sayang sekali penempatan bola yang baik sebetulnya ini dia diarahkan Adnan ke backhand dari prafen namun memang keluar kembali di angka 15 pasangan prafen melatih unggul ini satu angka dan keluar 16-14 hal yang sama terjadi di game pertama tadi dimana mereka di poin-poin akhir selalu bisa menemukan cara untuk kembali berbalik unggul walaupun sudah tertinggal 2-3 angka dan sekarang 16-14 oh kesalahan berturut-turut dilakukan Adnan harus lebih sabar harus bisa lebih fokus tentunya Adnan cukup cukup banyak angka diraih oleh prafen melati di akhir game kedua lagi 18-14 bola keluar 18-14 sangat disayangkan masih ada sebetulnya perlawanan yang bisa diberikan oleh Adnan dan Melati Adnan dan Michelle maksud kami di akhir game kedua ini lagi-lagi smash keras dari prafen masuk kali ini ke arah backhand pertahanan dari Adnan 5 angka sudah perbedaan yang terjadi 19-14 ya mohon maaf tentu saja kepada para pemirsa Mola TV dimanapun Anda berada kita sedang mengalami sedikit kendala teknis mohon untuk bisa bersabar menunggu kita akan ya dan kita sudah kembali mendapatkan gambar dari pelatnas Cipayung tentunya dalam babak semifinal ganda campuran 15-19 ah terselalu rendah kali ini drive yang coba dilakukan prafen upaya keras tentunya bagi Adnan dan Michelle untuk mengejar ketertinggalannya setelah tadi cukup banyak kehilangan angka terus terus serangan demi serangan dilakukan prafen dan melati akhirnya menghentikan perolehan angka dari Adnan dan Michelle dan 20-16 match point keluar sudah cukup sulit tadi Michelle mengambil service flick yang dilakukan oleh ini kembali dimenangkan oleh prafen dan lati